Hai Sobat Trader, selamat pagi. Masih dengan saya Hendra di sini. Di episode kali ini, dengan suasana yang mungkin agak sedikit berbeda, lebih fresh ya teman-teman ya. Kita akan bahas di pagi ini materi yang sangat menarik, yaitu tentang bagaimana signal yang bisa diberikan oleh market. Apakah sebuah zona supply demand ini bisa berpotensi memantulkan harga. Seperti kita ketahui bersama bahwa ketika harga masuk ke dalam zona supply demand tidak selalu mantul. Nah, bagaimana? Apakah ada satu cara yang efektif buat kita secara pribadi untuk melihat signal-signal yang diberikan oleh market dan berpeluang secara high probability untuk memantulkan harga? Oke, langsung saja kita langsung lihat di chat seperti apa pola dari compression ini sendiri ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Ini kita coba mundur dari tahun 2017 tepatnya ya. terjadi di poster link teman-teman ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah area supply. Jadi, dalam satu proses perjalanan harga ini kita nggak tahu gitu ya. Jadi, misalkan Anda mau melakukan posisi sell di area supply. Kita sudah tahu ketika kita melakukan posisi sell ini, maka SL-nya adalah di atas dari zona itu sendiri ya. Misalkan saya contohkan di sini, kita mau melakukan posisi sell. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Anda mengetahui bagaimana proses perjalanan harga menuju ke area supply? Ya, saya yakin saya dan teman-teman semua mungkin tidak ada yang tahu bagaimana proses perjalanan harga menuju ke area tersebut. Ada dua kemungkinan yang kita bisa lihat. Yang pertama adalah dengan momentum yang sangat kuat. Nah, ini yang kita harus hindari, teman-teman. Biasanya ketika ada momentum yang sangat kuat masuk ke dalam area supply demand, ini menandakan adanya demand yang sangat besar masuk ke pasar ketika masuk ke area supply. Demikian juga sebaliknya, ketika kita melakukan buy di area demand, lalu terjadi momentum diris yang sangat kencang, ini menandakan terjadinya supply yang sangat besar di market. Dan ini sangat berpotensi sekali terjadinya breakout dari area supply demand. Pernahkah Anda mengalami di mana Anda melakukan pending order buy limit atau sell limit di area supply demand, level tersebut ditembus? Kenapa? Karena kita tidak tahu secara pasti bagaimana approach yang terjadi. Kedatangan harga kita tidak bisa prediksi. Oke, sekarang langsung balik ke area ini. Kita lihat. Saya cepetin di sini ya. Kita perhatikan. Nah, pada posisi seperti ini, ini momentum yang sangat kencang sekali terjadi. Tapi kita melihat tidak masuk ke area supply. Oke. Masih belum kena. Jadi kalau Anda melakukan pending order sell limit di posisi ini, kita belum kena ini. Ya, kita belum kena. Nah, kemudian kita coba cepetin di sini. Pada kondisi seperti ini, kita melihat ada sudah terjadi. Ya, kalau Anda melakukan pending order sell limit, maka pasti level ini sudah kena. Tapi kalau Anda menunggu reaksi harga, ya menunggu reaksi harga, kita ingin tahu apakah ini kapan akan berakhir, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat, candle sudah mulai mengecil. Ya, candle sudah mulai mengecil. Ini sudah memberikan indikasi bahwa buyer sudah mulai melemah. Ya, buyer sudah mulai melemah. Sekarang, kita lihat. Ya. Kalau Anda mau melakukan posisi sell, harusnya area ini Anda sudah siap untuk bisa melakukan posisi sell. Kenapa? Karena ini adalah rally base drop. Caps yang terjadi masuk ke area supply. Anda bisa masuk-masuk ketika reaksi sudah terjadi di area ini. Dengan batasan stop loss dari area supply dari Delhi. Kenapa? Karena kita menggunakan dari zona supply Delhi. Maka Anda bisa membatasi kerugian di atas dari area supply. Nah, mari kita lihat yang terjadi kemudian. Apa yang terjadi? Oke. Seller masuk ke pasar, teman-teman. Ini seller sudah mulai masuk. Ya, seller sudah mulai masuk ke pasaran. Ya, seller sudah mulai masuk. Wups, tapi kemudian Anda lihat yang terjadi. Ya, kalau Anda melakukan posisi sell, apakah ini akan kena stop loss? Mari kita lihat. Oke. Sepertinya tidak kena ya, karena kita SL berada di atas. Ya, ini adalah bentuk dari manipulasi market. Nah, di sini ternyata market membuat manipulasi dan akhirnya drop. Jadi, kalau Anda melakukan posisi sell di posisi ini, maka ini harus sudah profit ya. Harusnya sudah profit. Kita pindah ke Delhi. Wups, masuk lebih dalam. Nah, oke. Di sini dikocok-kocok ya, teman-teman ya. Dikocok-kocok di area ini. Tapi kemudian akhirnya juga drop. Ya, akhirnya juga drop. Dan kalau kita lihat dari Delhi, di sinilah sebenarnya seller sudah masuk ke pasar. Ya, seller sudah mulai masuk pasar di area ini ya, teman-teman. Sudah masuk. Nah, sekarang tugas kita adalah, kalau Anda ketinggalan momen di posisi ini, maka kita bisa mencari peluang sell untuk retrace. Ya, jadi kalau kita marking, area ini kemungkinan adalah level yang menarik, karena kita lihat di sini ada left shoulder. Ya, ada left shoulder. Oke, ini pas berada di left shoulder, posisi ini, maka kita siap-siap untuk sell kembali. Kembali ya. Kita melakukan sell kembali di posisi ini. Kalau Anda tadi sudah melakukan posisi sell Anda hold, kalau Anda benar-benar menunggu reaksi yang sangat cantik seperti ini, maka saatnya kita bisa melakukan sell kembali di posisi ini. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana compression terjadi. Nah, sebelum kita lanjut dari chart yang ada di sini, maka saya perlu jelaskan terlebih dahulu apa itu compression. Compression adalah sebuah proses melakukan retest, teman-teman. Retest area supply menuju ke area demand, atau melakukan retest area demand menuju ke area supply. Oke, saya ambil contoh sebuah ilustrasi yang mudah seperti ini. Jadi, misalkan Anda melihat, misalkan begini ya, teman-teman melihat ini adalah area supply. Saya anggap kita melakukan posisi sell di posisi itu. Oke, saya anggap ini adalah TfH1. Misalkan ya, TfH1. Nah, kemudian dalam proses perjalanan harga di area ini, harga membuat base, kemudian retest area ini. Kemudian harga naik kembali, retest kembali di posisi ini. Retest kembali area ini. Retest, naik ke atas, retest lagi area demand, retest lagi area demand, kemudian retest kembali. ya, dalam proses melakukan retest ini, ini adalah terjadi compression. Area demand sudah di kosongkan, maka next time ketika nanti harga menuju ke level ini, ini akan memudahkan harga untuk drop lebih jauh. Ya, ini adalah yang kita sebut sebagai compression. Ketika dalam proses melakukan retest area demand, maka sebenarnya, ya, order by order ini sudah retest dan kosong, teman-teman. Ketika sudah kosong, memudahkan harga untuk lanjut drop. Biasanya yang terjadi kemudian, setelah area demand ini di retest semuanya, maka harga cenduk akan drop lebih jauh. Biasanya, biasanya momentum sangat besar sekali, ketika dia masuk ke area supply. Di mana targetnya? Maka kita bisa meletakkan target di awal compression. Ya, karena seringkali, ketika dia masuk ke area compression seperti ini, maka harga mungkin akan naik kembali ke atas sebelum lanjut turun lebih dalam. Ya, kira-kira konsepnya adalah seperti itu. Ini adalah contoh bagaimana compression sell terjadi. Nah, bagaimana dengan compression buy? Maka Anda tinggal balik saja polanya, ya. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat contoh gambar yang akan saya tampilkan di sini. Nah, ini adalah gambar dari setup sell yang tadi sudah saya jelaskan ke teman-teman semua, ya. Dan ini adalah setup buy. Sebaliknya. Apakah ada syarat lain kita menggunakan compression? Ada, yaitu lebih kurang sudutnya 40 derajat. Ya, sudutnya landai. Semakin landai, semakin bagus. Ya, semakin landai, semakin bagus. Apakah juga kita bisa mengukur sudut dan kemiringan tersebut? Ya, ini kita bisa gunakan menggunakan trading view, ya. Mungkin nggak banyak yang tahu kalau ternyata di trading view ini sendiri punya, punya satu tools yang kita bisa ukur sudutnya. Kita bisa menggunakan trend angle, teman-teman. Trend angle. Mari kita hitung. Oke, disini lebih kurang sekitar, kalau hitungan saya lebih kurang sekitar 37 derajat. Artinya, ini sudah memenuhi persyaratan. Ya, sudah memenuhi persyaratan untuk kita bisa melakukan sell di posisi itu. Oke, sekarang mari kita lihat bagaimana proses berikutnya menuju ke area supply. Apakah dia membuat sebuah compression disini? Nah, kalau kita lihat disini, ini harga membuat retest area demand disini. Ini adalah satu proses. Dia melakukan posisi compression, melakukan retest area demand. Kemudian kita lihat ini juga membuat area demand lagi. Ya, membuat demand lagi. Maka, kalau kita misalkan ini harga turun ke sini, kemudian naik, maka ini juga terjadi proses retest. Inilah proses compression terjadi. Kita lihat. Oke, bahkan ini membuat low yang lebih rendah. Tapi kemudian ada satu momentum yang terjadi ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat disini, ada area demand yang juga sudah di retest. Ada area demand yang juga sudah di retest disini. Nah, disini kita bisa berasumsi bahwa area demand ini, sudah fill order. Ya, sudah fill order. Sudah tidak, sudah artinya sudah tidak fresh lagi. Ya, sekarang kita coba cepetin disini. Oke. Sekarang kita siap-siap untuk melakukan posisi sell. Teman-teman disini. Kita siap-siap untuk melakukan posisi sell. Jadi anda bisa meletakkan posisi di atas, sesuai zonanya. Atau kalau anda mau ex-selling lebih kecil, maka harusnya anda bisa gunakan zona ini sebagai kita tempat untuk melakukan sell. Oke, disini saya kasih warna yang mungkin akan berbeda. Disini. Kita lihat yang terjadi kemudian apa ya. Seperti ini. Harga sempat turun disini. Harga turun membuat retest area demand lagi. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat. Kita bisa lihat disini. Sudah hit, retest ya. Sudah retest area supply, dimana kita siap-siap untuk melakukan posisi sell. Oke, nah, kemudian membuat caps rally base drop disini. Jadi, kalau anda ketinggalan momen ini, maka harusnya kita bisa melakukan sell kembali untuk seperti ini. Dengan target awal compression. Mari kita lihat apakah ini di retest. Oke, tepat sekali di retest sepertinya. Boom. Oke, dengan momentum yang sangat kencang sekali. Dan ini yang kita cari. ya. Compression, anda bisa kombinasikan ketika terjadi news, teman-teman. Jadi, ada satu ciri-ciri yang mau saya cerita sedikit. Ini kebiasaan market. Ketika mulai terjadi adanya news, anda siap-siap untuk cari di cari semua pola compression. Ya. Semua pola compression, sepertinya, kalau anda menemukan pola-pola seperti ini, biasanya akan menjadi satu batang. Tapi, kalau anda tidak menemukan satu news, satu news, biasanya harga tidak akan jarang sekali terjadi satu penurunan yang tajam seperti ini. dia akan terjadi zigzag terlebih dahulu sebelum akhirnya drop. Jadi, skenario berbeda antara yang menggunakan, dikombinasikan dengan news dan tidak dengan news. Ini adalah konsep dasar dari compression. Nah, tugas teman-teman semua adalah mencari zona-zona yang ideal, yang fresh. Kemudian, anda lihat kedatangan harga apakah membuat ciri-ciri compression dengan, biasanya ditandai dengan retest area, area zona demand, ketika menuju ke area supply, dan ada shadow yang terjadi. ini yang kita bisa manfaatkan dalam kita melakukan sebuah transaksi. Nah, sekedar informasi, compression ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang legenda trader yang bernama Resworth. Dalam satu forum yang bernama Price is Everything di Forex Factory. Saya sempat mengikuti tahun 2011-2012, kemudian, ini diposting tahun 2010 tepatnya. Jadi, pada saat saya mempelajari ini belum lama, lebih kurang 2 tahun. Disinilah bermunculan trader-trader yang pada akhirnya meluas sampai sekarang. Kita bisa mengenal forum dari SGZT, kemudian Anda juga mungkin pernah tahu rate the market. Ini adalah salah satu alumni-alumni yang menggunakan materi-materi yang ada di Price is Everything di Forex Factory. Anda, saya, semuanya adalah trader-trader yang menggunakan S&D Price Action. Basisnya adalah dari Price is Everything. Seperti itu. Oke, saya pikir untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga teman-teman dapat satu manfaat yang Anda bisa gunakan dalam melakukan transaksi. Terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, thank you. untuk anya Anda untuk dan